Aku Anissa Ulhusna, seorang mahasiswa di salah satu universitas islam negeri di kotaku. Insecure, 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 tiga kata itulah yang sering dialami manusia khususnya pada usia remaja. Hal inilah yang membuat beberapa orang kehilangan arah atas kepercayaan dirinya. Merasa bahwa hidupnya tidak seberuntung orang lain. Percayalah, kehidupan orang lain itu tidak semulus yang kita pikirkan. Setiap orang punya kelebihan, kekurangan, dan juga kegagalan yang mungkin kita sendiri tidak tahu bagaimana proses mereka. Berhenti buat membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jangan terlalu sibuk memikirkan diri kamu sampai kamu lupa sebenarnya banyak yang ingin berada di posisimu. Dan, apa yang kamu punya sekarang belum tentu dimiliki orang lain. Menjadi seorang mahasiswa, kata itulah yang sekarang melekat di diriku. Yang mana tidak semua manusia Allah kasih kesempatan bisa merasakan dunia perkuliahan. Meskipun sangat melelahkan, aku tidak boleh mengeluh dan menyerah. Karena, aku percaya mengeluh adalah sesuatu yang akan membawa kita ke jalan yang salah. Sedangkan bersyukur akan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dan, setelah ku pelajari, ternyata penyebab insecure adalah terlalu tingginya ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, ayo dari sekarang kita tanamkan bahwa bahagia bukanlah tentang memiliki semuanya, melainkan mampu mensyukuri segalanya. Nikmati apa yang Allah beri buat kita. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan kelebihannya masing-masing. Bilang pada diri sendiri, kamu sudah cukup, tidak perlu lebih, tidak perlu kurang. Terima kasih telah menonton!